Ini dia, kemudian, sabung ayam dan judi remi. Polisi yang menyamar sebagai warga mendekati kerumunan yang sedang menggelar judi remi dengan satu tembakan ke udara. Puluhan orang yang berkumpul itu lari koca kajir. Memperbaikan ini terjadi di desa Bakyong, kecamatan Gulub-Gulub, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur pada Kamis. Judi remi ini diketahui sudah sering dilaporkan ke polisi karena meresahkan. Sebelumnya polisi telah mencowal meringkus pelaku judi ini, namun selalu gagal. Selain merangkap enam tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Jadi pasal yang diterapkan untuk para pelaku judi remi yaitu pasal 303 KUHB. Memang sudah beberapa kali di sana terjadi kasus judi, tetapi baru hari ini kita mendapatkan barang bukti dan tersangka. Para tersangka diancam pasal tentang perjudian dan diancam hukuman 10 tahun penjara serta denda 20 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia Halo selamat pagi Dea, akhir pekan kali ini liburnya agak panjang ya. Agak panjang ya, tiga hari ya. Ya, 23 kita cuti bersama. Nah, di momen libur yang panjang ini kita punya beragam informasi khususnya wisata dan kuliner. Ada juga, ada juga ini segmen Demi Cuan yang membahas bisnis penjanjikan dari berjualan barang bekas koleksi para artis. Bersama saya, Dea Kartika. Dan saya Ferdie Ilya Sinyal, Direksi Pagi Akhir Pekan. Selengkapnya. Seorang pencuri ditangkap warga usai membawa kabur perangkat fotografi senilai puluhan juta rupiah. Ya, sementara itu dituduh menculik anak seorang pria di Tasik Malaya, Jawa Barat, dihakimi masa setelah diperiksa. Pria tersebut ternyata bukan penculik anak, melainkan mengalami gangguan jiwa. Lari dari kejaran masa, pelaku membuang barang curiannya di kompleks Ciyomas Permai, Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Pelaku kemudian terjebak di sebuah warung, hingga akhirnya bisa diringkus masa. Sebelumnya pelaku dipergoki penghuni saat menggasak perangkat fotografi senilai 20 juta rupiah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku yang berjumlah dua orang masuk dengan cara mencongkel pintu rumah. Kasus pencurian ini masih ditangani unit reskrim Polsek Ciyomas. Satu pelaku sudah ditahan, sementara rekannya melarikan diri. Dituduh menculik anak seorang pria di Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat dihakimi masa Jumat pagi. Selain karena gerak-gerik yang mencurigakan, masyarakat sekitar tidak mengenalinya. Beruntung, aksi masa tidak berlanjut setelah anggota Polsek Bantar Kalong dan personil TNI datang mengamankan pelaku. Sempat diisukan oleh warga pelaku hendak menculik. Polisi kemudian memastikan pelaku mengidap gangguan kejiwaan. Sementara itu di wilayah Bojong Inong, Sumedang Utara, seorang pencuri motor dibengkuk oleh warga pada Jumat pagi. Aksi pelaku dipergogi korban yang kemudian mengejar dan menangkapnya, tak jauh dari lokasi pencurian. Penangkapan pelaku oleh korban mengundang reaksi warga sekitar. Warga yang datang kemudian ikut menghakimi. Kini tersangka sudah ditahan, sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran kegiatan. Kini tersangka sudah ditahan, sementara Indonesia.